Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Molana Udah lama banget ya, gak ketemu lagi kita Sekarang saya berada di Kebun Durian Sabat ya Schedulenya sih Sekarang sore hari nih Harusnya tadi pagi, cuman Saya milih sore hari aja lah, biar adem Jadwal untuk pemberian Garam pasar ya, karena Sebulan 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 yang lalu, saya udah melakukan Pemupukan rutin yang 3 bulanan Ya, nanti kita lihat Jadi sekarang untuk jadwal Selanjutnya untuk pemberian garam kasar ya Oke, yuk lanjut aja Kita lakukan penaburan garam kasar ya Seperti biasa ya, yang kita Lakukan di video-video sebelumnya Oke, yuk lanjut Nah, ini guys ya Jadi update-nya sekarang Nih, dia udah sebesar ini Ini pun musangkingnya Terus ini, pohon bawornya juga ya guys Nah, ini teman-teman Sudah melakukan Apa namanya Pemupukan rutin 3 bulan ya Nih, seperti ini Ya Oke Dan ini nih Ini juga Nah, ini sisa-sisa Kohe kambingnya Ya Jadi, belum ditabur Tapi ini yang udah dipermentasi ya Nah Ini juga nih Lagi sedang terubus Turian bawornya Tuh, tapi ini Ada hama kepiknya tuh guys Ya Nah, ini Harus sering-sering di cek ya guys Nah, ini teman-teman Ini bagus sih Tuh, lagi terubus Tinggi Ya Nah Yang seperti ini nih Ya Tunas-tunas air kayak gini Ini dibuangin nih guys Yang dibiarin ya Cuma Jadi Biar batangnya bagus Jadi bener-bener nutrisi nih Dia larinya ke batang ya Batang utama yang buat kita Buahkan nanti Nah Ini kayak gini-gini guys Nih Buang ya Sayang Nutrisinya Ini juga ada jamur upasnya tuh dikit Ya Oke Yuk Lanjut kita untuk Melakukan Pemberian garam kasar ya Oke Saya ambil dulu garam kasarnya Halo guys Nah Ini ya guys Yang tadi Jadi Udah saya Kasih Penaburan garam kasar nih Sekelilingnya ya Jadi Penaburan garam kasar itu Biasanya dilakukan Setelah pemberian Apa sih namanya Pupuk kandang ya guys Nah Kayak gini nih Sekelilingnya ya Ditabur aja Kayak gitu Oke Ini pun bawa yang pertama Sekarang kita ke pun yang kedua Lebih kecil ya Gak terlalu besar ya Oke guys Ditabur gini aja guys Ya Sekelilingnya Jadi Saya ingatkan lagi Kalau untuk Penaburan garam kasar Di sekelilingnya Itu dia untuk Membantu Si akar itu Dalam penyerapan Si pupuknya ya Juga membantu Potosintesis Si duriannya Agar menjadi Lebih lama ya Jadi lebih cepat Tumbuhnya ya Nah Yang kayak gini-gini nih Harusnya dibuang-buangin nih Guys Nah Ini ya Tunas-tunas air Kayak gini Pian dibiarin nih Jadi kan buat apa ya Dipiar Orang gak ada fungsinya Jadi malah ngabisin Nutrisinya aja Nah Kayak gini ya Ini Nah Kan gitu ya Oke Kita lanjut Ke penaburan yang ketiga Nah Fungsi garam kasar Seperti itu ya Makanya dia tuh Dilakukan setelah Pemberian Pupuk Kohe kambing ya Dan Penaburan garam kasar pun Jangan terlalu Napsu ya Intinya Kalau kita mau organik Ataupun kimia Kalau untuk Durian Apa Kebun durian Jangan terlalu Napsu ya Pengen pemberian Ininya Langsung banyak Gitu kan Biar cepat besar Gitu Gak begitu Jadi Lebih baik Jangan terlalu banyak Gitu kan Sesuai takaran aja Jadi yang ada Nanti Kalau kebanyakan Bukannya malah baik Mau Organik Ataupun Non organik Kimia Yang ada nantipun Duriannya malah ode Ya Malah gak sehat ya Karena malah keracunan Oke Nah Dia juga ini Sebagai pengganti Puradan ya Jadi teman-teman Yang antipuradan Bisa menggunakan Garam kasar ini Ya Itu teman-teman Nah Ini selanjutnya Ya Nah Kayak gini Ini beberapa Genggam aja Kita kasihnya ya Kita aura Kayak gini aja nih Oke Jadi kalau misalkan Di bawahnya ada Binatang-binatang Ada Hama-hama yang Mengganggu Untuk bohon duriannya tuh Bisa pergi Kalau gak mati nih Hama garam ini ya Jadi Si garam ini Akan mudah larut Terkena sinar matahari Gitu Terkena sinar matahari Dia langsung meleleh ya Jadi air gitu kan Jadi cepat meresap Kayak gini nih Oke teman-teman Ini tuh Tanggal 31 Desember ya Tepat banget Nanti malam kita Malam tahun baruan Bagi yang merayakan Bagi yang tidak Atau kerja Selamat Merayakan di tempat kerja Oke Gitu aja ya teman ya Tuh Jadi udah Dilakukan pemberian Garam kasar Nah guys Ini ya Beberapa Udah saya taburin Ya Pemberian garam kasarnya Nah Mudah-mudahan dia Tambah sehat Tambah subur ya Setelah Pemberian Pupuk rutin 3 bulan sekali Sama pemberian Garam kasarnya Setiap 1,5 bulan sekali ya Oke Ini dia Nah Dalam Saya cuma Ngasih Contoh aja ya Dalam Berkebun durian tuh Nggak selamanya mulus ya Pasti Pasti Ada Durian yang bagus Dan ada juga yang Udah kita rawat Tapi tetap aja Mungkin ya Salah dikitanya juga Dalam perawatannya ya Nah ini dari sekian banyak ini Pasti ada juga nih Ya Saya yang gagal ya Dalam perawatan duriannya Nih Ini Bibit blackthorn saya Mati ya Teman-teman Ini Udah saya coba Treatment dengan Vitamin B1 Udah dikasih Pupuk juga Udah dikasih Rendaman buah Bintaro Ya Tapi Saya Tetap Nggak selamat ya Dan Batangnya pun Udah kering nih Udah nggak ada Tanda-tanda kehidupan ya Nah Ya teman-teman tuh Udah kering Ya Jadi memang udah Wapat Almarhum Gitu kan Ya Mungkin dia memang udah jalan ya Mati Ya Yang penting saya udah berusaha Buat selamatin Dengan ilmu-ilmu yang dikasih Dengan Master Durian yang lain Tapi ternyata Memang nggak bisa diselamatkan ya Nah inilah Contoh berkebunnya Jadi ini lebih baik Udah kita dongkel Ganti baru aja Oke Untuk Blacktonnya ya Nah Seperti ini Nah ini juga dia Sakit lagi Nah ini Blackton yang dekat sumur Nah ini dia yang paling besarnya ya Bauer Yang kemarin sempet berbunga Tapi rontok Karena telat pemberian Kalsiumnya Sama Diterjang hujan ya Oke teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya ya Jadi saya berbagi tips Untuk rutinitas Pemberian pupuk ya Dan garam kasar Di kebun durian kita Di kebun durian kita Kebun durian musangking Bauer dan Blackton ya Tapi tadi Ada blackton yang mati Ya seperti itulah Manis dan pahitnya Berkebun durian ya Jadi nggak Selamanya mulus ya Gitu kan Oke Sampai disini dulu Video dan tips Yang saya bagikan Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Dan jika ada Comment Share Jika ada Tips-tips yang lain Dari kalian Dari semuanya Silahkan Comment di bawah ya Jadi kita berbagi Dan belajar bersama Maaf-maaf Kalau misalkan ada Salah-salah kata Oke Nantikan Video selanjutnya Semoga tetap sehat Tetap semangat Dan sampai jumpa